Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk jodoh kalian ya, jodoh Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2022. Oke, reading kali ini akan dipokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Nah, sebentar ya. Oke. Oke. Oke, Virgo sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Strength, terus kartu Death, 8 coin, The Hermit, 3 cawan, Night of Cups, The Devil, dan King of Wands. Dan tema utamamu kartunya 3 tongkat, oke? Terus ada bottom of deck, ada kartu ini, Ace of Wands, yang melambangkan sebuah semangat baru, motivasi baru. Oke, jadi ceritanya Virgo, untuk minggu ini ya, beberapa dari kalian mungkin tiba-tiba ada semangat baru nih. Jadi semangatmu tiba-tiba bangkit kembali, muncul kembali. Jadi ada gairah baru, semangat baru ya, cukup bagus energinya. Jadi misalnya apa, misalnya mungkin lagi semangat baru untuk mendekati seseorang, semangat untuk memperbaiki sebuah hubungan, menjalin hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi semangatmu muncul kembali, Virgo, minggu ini. Ya, walaupun memang kalian tuh lagi merasa kesepian di sini, ada kartu 5 coin di bawahnya. Ya, mungkin ada yang lagi masih merasa kesepian, merasa kurang diberi perhatian secukupnya, ya, merasa kurang didukung oleh pasanganmu. Akan tetapi tenang saja, semua bisa kamu lalui dengan cukup bagus, dengan cukup baik, dengan kartu Ace of Wands. Jadi ada semangat muncul, walaupun memang kalian tuh lagi merasa dicuekin ataupun kurang mendapat perhatian minggu ini, ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar, cari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles dan The Sun. Jadi maybe ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo di sini, ya. Oke, jadi ceritanya beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi mengumpulkan sebuah kejelasan penting dalam hubungan cinta, The Sun. Jadi kalian tuh lagi butuh kejelasan nih, dari seseorang, akhir-akhir ini. Dan semua itu kamu lakukan dengan penuh hati-hati, Knight of Pentacles. Misalnya mungkin lagi hati-hati banget ketika berbicara di depan pasanganmu, hati-hati ketika ingin mendapatkan kejelasan dari dia, ya, dan lain-lain. Jadi ceritanya kalian tuh lagi hati-hati banget selangkah demi selangkah ketika mengumpulkan sebuah kejelasan penting. Ini sudah kalian lakukan, Virgo, akhir-akhir ini. Ya, mungkin ada suatu hal yang belum clear, belum jelas, yang perlu untuk diperjelas semuanya. Ya, jadi kalian tuh lagi mencari kejelasan, Virgo, sebelah kangen ini, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu Ace of Wands, aku lihat ada semangat baru, jadi gairah baru, semangat baru muncul kembali dalam dirimu untuk minggu ini, ya. Oke, terus tema utamamu kartunya ini, tiga tongkat, ya, yang melombangkan proses penantian. Jadi artinya memang beberapa dari kalian secara umum, ya, masih menantikan sebuah kabar kejelasan dari seseorang. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single, ya, mungkin kalian tuh lagi menantikan sebuah kepastian dari orang yang kamu cintai selama ini. Mungkin kalian tuh lagi menunggu, menunggu ataupun menantikan dia, kapan kira-kira dia tuh bisa memberikan kejelasan cintanya kepada dirimu. Mungkin selama ini kalian tuh lagi usaha besar, ya, usaha untuk mendekati dia, tetapi mungkin belum berhasil, belum jelas, ya. Jadi kalian tuh masih menantikan kejelasan dari seseorang minggu ini, Virgo. Ya, terus bagi yang lagi couple hampir sama, mungkin kalian tuh lagi butuh kejelasan dari pasanganmu, ya, jadi intinya kalian tuh lagi menantikan kejelasan dan keterangan dari seseorang minggu ini, ya. Terus bagi yang lain jangan lupa, kartu ini juga melombangkan kerja keras, ya, expansion, kerja keras, perluasan, perkembangan. Jadi intinya kalian tuh lagi kerja keras, Virgo. Kerja keras untuk mendekati, memperbaiki, dan menjaga sebuah hubungan cinta dalam minggu ini, ya. Jadi ada semangat baru untuk memperbaiki semuanya dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Di sini ada kartu Strength, kartu Death, tiga cawan, dan Knight of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio di sini, ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu beberapa dari kamu lagi berniat untuk melakukan sebuah perubahan penting, kartu Death, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Misalnya apa? Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika berbicara dengan seseorang, ya, mengubah taktik dan rencanamu dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi ada perubahan penting nih, Virgo, yang akan kamu lakukan di awal minggu untuk memperbaiki semuanya. Nah, dan semua itu akan kamu lakukan dengan pelan-pelan, kartu Strength, menggunakan kesabaran tinggi, pelan-pelan, selangkah demi selangkah ketika ingin melakukan perubahan dalam hubungan cinta di awal minggu. Ya, sesuai dengan tema utamamu, kartunya tiga tongkat, kerja keras, ya. Mungkin nantinya kalian itu lagi kerja keras di sini. Kerja keras, memberikan usaha yang terbaik untuk melakukan perubahan tersebut, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu tiga cawan, jadi artinya di awal minggu nanti, beberapa dari kamu juga lagi ingin mengakrabkan diri dengan pasanganmu, ya. Mungkin kalian itu lagi bersosialisasi di luar sana, mencari teman sebanyak mungkin, mungkin ada yang lagi curhat dengan seseorang, dengan teman, dengan keluarga, dan lain-lain. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ceritakan dengan orang lain di awal minggu, Virgo. Lagi curhat banget di sini, tiga cawan. Ya, bisa juga mungkin lagi ingin lebih akrab, ya, sengaja mengakrabkan diri dengan pasanganmu, jadi gunakan intuisimu, Virgo, Knight of Cups, gunakan, dengarkan isi hatimu ketika ingin menentukan langkah selanjutnya di awal minggu, ya. Oke, sekarang kita lihat energinu di akhir minggu, ada kartu delapan koin, The Hermit, The Devil, dan King of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo, ya, Capricorn, atau bisa juga dengan elemen api di sini, ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, mungkin kalian itu lagi kerja keras juga di sini, delapan koin, ya, lagi usaha banget di sini. Usaha untuk mendekati seseorang, kerja keras untuk memperbaiki hubungan, menjalin hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi ada pengorbanan dan usaha besar yang akan kamu lakukan di akhir minggu, untuk lebih mempersatukan ikatan cinta tersebut, ya. Jadi jangan terburu-buru, The Hermit, gunakan intuisimu untuk menentukan langkah selanjutnya, ya. Nah, terus sebelahnya ada kartu devil, nih. Jadi artinya memang kalian itu lagi terobsesi, nih, Virgo, di akhir minggu. Jadi ada obsesi berlebihan. Misalnya apa, misalnya mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seseorang, ya, terobsesi untuk menjalin hubungan kembali, dan lain-lain. Dan ada semangat tinggi di sini, King of Wands. Jadi semangatmu luar biasa besar di akhir minggu, ya. Hampir sama dengan kartu Ace of Wands tadi, ya. Jadi semangat baru, gairah baru untuk mendekati orang yang kamu sukai di akhir minggu nanti. Soalnya kalian itu lagi terobsesi di sini, aku lihat. Ya, The Devil. Jadi beberapa dari kalian lagi kerja keras untuk lebih mendekatkan diri dengan orang lain, ya. Delapan koin. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya digatongkan tadi. Jadi intinya secara umum, ya, untuk minggu ini ada sebuah pengorbanan, usaha besar dari dirimu untuk menjaga dan memelihara sebuah hubungan cinta. Bagian lain mungkin perlu bersabar, ya. Soalnya apelikang itu lagi masih menantikan di sini. Ya, masih menunggu menantikan kabar dan kepastian dari seseorang, ya, untuk minggu ini. Jadi apapun itu, usahakan untuk selalu berpikir yang positif, ya. Oke, teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.